Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya Kali ini aku mau bikin kue tradisional Atau kue basah lagi Ini tuh bikinnya simple Cuman diaduk-aduk tanpa dibungkus daun pisang Tapi tampilannya sangat-sangat cantik Gak usah berlama-lama lagi Langsung aja ke resepnya Siapkan wadah Kemudian masukkan 100 gram tepung beras Kemudian ada 50 gram tepung tapioca Setelah itu ada 100 gram gula pasir Nah untuk penggunaan gula pasirnya ini Boleh ditambahkan lagi Kalau misalnya temen-temen suka manis Setelah itu ada 100 sendok teh Dan ada 400 ml santan Nah untuk santannya ini Aku dapatkan dari 1 bungkus santan instan Yang ukuran 65 ml Kemudian aku tambahkan secukupnya air putih Sampai takarannya itu 400 ml ya Nah kalau misalnya temen-temen punya vanili bubuk Boleh dimasukkan juga sekitar setengah sendok teh Karena disini aku gak punya Karena kehabisan Jadi aku skip aja ya Nah setelah semua santannya sudah dimasukkan ke dalam tepungnya Dan kira-kira sudah tersampur merata Ini boleh disaring Untuk memastikan gak ada bahan-bahan yang bergumpal Langkah selanjutnya Siapkan cetakan Kemudian baluri secara merata Tipis-tipis Menggunakan minyak goreng Nah setelah minyak gorengnya sudah dibaluri merata Ke loyang atau ke cetakannya Masukkan secukupnya pisang yang sebelumnya sudah diiris-iris Nah untuk pengirisan pisangnya ini agak tebel ya Nah setelah itu masukkan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan Setelah itu masukkan adonan tepung yang udah kita bikin tadi Jangan lupa diaduk-aduk supaya tepungnya itu gak mengendap di bawah Nah ini langsung aja dimasukkan ke dalam cetakannya Jangan sampai penuh setengah aja atau sampai di permukaan pisangnya Kalau misalnya semuanya sudah dimasukkan ke dalam cetakan Tutup kemudian kukus kurang lebih selama 5 menit Setelah 5 menit dikukus Ini adonannya sudah padat Ini mau aku isi lagi Menggunakan adonan tepung Jangan lupa diaduk-aduk supaya gak ada tepung yang mengendap di bawah Nah ini langsung aja diisi Tapi jangan sampai terlalu penuh ya Nah ini langsung aja ditutup kembali Dan dikukus kurang lebih selama 15 menit Setelah 15 menit Kue naga sarinya ini sudah matang Ini boleh diangkat Kemudian dinginkan terlebih dahulu Setelah kuenya sudah dingin Baru boleh dikeluarkan Jangan pas masih panas dikeluarkan Nanti kuenya bakal hancur Nah ini sudah dingin Boleh dikeluarkan secara ditarik kayak gini ya Bukanya Kalau misalnya gak bisa keluar Boleh dibantu menggunakan pisau seperti ini ya Ini bakal keluar si kuenya dari cetakan Nah kira-kira hasilnya itu seperti ini Cantik banget Tanpa repot-repot Membungkus pakai daun pisang Sudah bisa bikin kue nagasari yang sangat enak Di atasnya mau aku kasih hiasan potongan daun pandan Nah ini sudah jadi dan sudah siap disajikan Ini boleh banget Dijadikan ide jualan Sajian pas ada acara-acara besar Atau acara-acara di rumah Atau sekedar untuk cemilan keluarga Teksturnya itu lembut banget Untuk pisangnya dipastikan banyak ya Karena tadi potongan pisangnya itu lumayan besar Nah rasanya tuh betul-betul enak banget Manisnya pas, gurihnya pas Kemudian lumer dan lembut banget Nah untuk teman-teman yang penasaran Gimana rasanya Langsung aja dicobain resep ini ya Oh ya kalau misalnya teman-teman mau dijadikan ide jualan Atau misalnya mau disajikan untuk acara atau tamu-tamu Kue nagasarinya ini boleh banget Dimasukkan ke dalam mica plastik yang ukurannya itu yang paling kecil Ini insya Allah pas ukurannya dengan mica yang paling kecil Semoga video kali ini bermanfaat ya Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya